Jadi sangat cocok nanti Pak ini dikombinasikan sama Jakabah Pak ya? Saya kira bagus Mas. Tinggal nanti kalau misalkan ya di aplikasikan di banyak petani lah. Jangan satu petani. Aplikasi itu di banyak petani, demplot itu harus banyak. Jadi daerah sana, daerah sana. Karena kan mungkin kan teksur tanahnya beda-beda. Mungkin cisi petaninya kan beda-beda. Pokoknya tetap harus di banyak petani. Wih, alhamdulillah ada apa? Kemarin merendam benih pakai Jakabah jadi gak penasaran juga sini. Oh jadi Bapak kesini cuma mau nanya itu. Oh iya emang benar, saya waktu itu merendam benih timun Mira F1 Pak. Rencananya mau ditanam di sini. Kan udah kita kasih bubuk dasar dengan kapur. Terus kita siram dengan nitrobakter. Dan kita juga waktu itu siram dengan air Jakabah Pak. Dengan pupuk dasar air Jakabah yang dicampurkan MPK 16 sedikit itu Pak. Jadi saya juga mohon nanti Bapak kesini lagi nih. Nanti pertumbuhannya seperti apa. Dan malam ini saya akan tunjukkan ke Bapak nih. Mana? Yang direndam itu Pak ya. Saya ingin lihat Mas. Oke Pak, ini ada Pak. Yang mana? Sahabat Tani, alhamdulillah hari ini admin bisa share kembali ke teman-teman semua. Karena biasanya kita menonton video itu pengen tahu hasilnya sahabat ya. Karena biasanya kalau kita menonton Youtube tuh. Hari ini kita menonton gitu ya. Di situ ada, harusnya ada lanjutannya. Kalau kita tidak melihat lanjutannya. Maka ada kekecewaan tersendiri. Nah, supaya penonton memanah adajan channel ini tidak ada kekecewaan. Karena video kemarin itu kita baru saja merendam benih timun Mira F1 dari Pertiwi dengan air jakabak. Nah, pada hari ini admin akan tunjukkan ke teman-teman semua. Seperti apa hasilnya setelah kita rendam menggunakan air jakabak sahabat ya. Nah, sahabat Tani, waktu itu kita rendam benih timun Mira F1 ini dengan air jakabak. Tujuannya adalah supaya untuk menghindari virus yang mungkin akan menyerang tanaman timun kita. Karena tanaman timun Mira ini benihnya masih toleran virus ya. Artinya belum ada tulisan tahan virus. Dan memang sudah banyak petani yang tahu timun Mira ini memang daunnya masih kadang kena bercak sahabat ya. Berbeda dengan timun yang ada tulisan tahan virusnya, itu bisa dipastikan 90% tidak kena virus sahabat ya. Benih timun Mira ini banyak ya. Ininya beratnya saja 25 gram sahabat ya. Biasanya benih timun itu 20 gram. Tapi kalau untuk benih timun Mira ini, timbangannya perbungkusnya ini 25 gram sahabat ya. Nah, sahabat Tani, waktu itu kita rendam benih timun Mira ini dengan air jakabak sekitar 100 ml sahabat ya. Kita rendam saja. Tidak banyak airnya, tapi tidak dicampur dengan air yang lainnya sahabat ya. Ini murni kita rendam dengan air jakabak. Nah, ini juga mungkin timbul pertanyaan sahabat ya. Apakah ini aman? Cuma dengan air jakabak saja. Tidak ditambah dengan air yang lainnya lagi. Misalkan dengan air sumur ataupun air sungai. Nah, ini kan ada pertanyaan. Jadi kita akan lihat nantinya hasilnya seperti apa setelah kita rendam menggunakan air jakabak dalam waktu satu malam sahabat ya. Nah, sahabat Tani, waktu itu kita juga kasih insektisida ya. Walaupun pada benih ini dikemasannya juga sudah ada tulisan disertakan pestisida sahabat ya. Tapi waktu itu kita tambah dengan insektisida bahan aktif abamektin untuk menghindari semut sahabat ya. Itu biasanya memakan benih timun. Nah, kalau dengan dilumuri pestisida insya Allah benih kita akan aman sahabat ya. Nah, sahabat Tani, sekarang kita lihat setelah direndam satu malam dengan air jakabak dan kita biarkan ditiriskan di dalam kain ini selama satu malam juga. Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini. Ini kalau presentasi ini 90% lebih ini tumbuh ya. Bahkan mendekati 100% sebetulnya. Karena hampir semua tumbuh sahabat ya. Nah, ini. Jadi dari sisi keamanan ketika kita merendam dengan air jakabak murni, ini aman ya. Terbukti tumbuh ya. Artinya tidak mengandung racun air jakabak itu ya sahabat ya. Itu dari sisi keamanan. Nah, dari sisi kecepatan tumbuhnya bisa teman-teman saksikan. Ini hampir 99% ini tumbuh ya. Hanya direndam menggunakan jakabak aja dalam waktu satu malam. Nah, sahabat Tani, bagi teman-teman yang mungkin saja belum mencoba merendam benih dengan air jakabak. Monggo silahkan mencoba ya. Dan admin sebagai kelinci percobaannya. Tapi bukan kelinci percobaan yang satu kali sahabat ya. Kita sudah sering merendam benih dengan air jakabak sahabat ya. Dan Alhamdulillah hasilnya bagus dan sudah panen juga ya. Waktu itu kita merendam benih timun Lumintugor F1 sahabat ya. Dan juga timun Batara. Kalau tidak salah admin juga merendamnya dengan air jakabak sahabat ya. Nah, sahabat Tani, karena admin belum siap menanam ya. Seperti tutorial admin kemarin. Admin akan pasang dulu lanjarannya. Dan hari ini lanjarannya belum selesai. Dan juga sekaligus kita mengambil tanggal bagus sahabat ya. Menanamnya kita akan menanam di tanggal 20 besok. Nah, sahabat Tani, karena kita belum siap menanam hari ini. Maka admin akan taruh dulu ini benihnya ke dalam plastik sahabat ya. Karena kalau kita taruh di dalam kain saja, biasanya akarnya itu menusuk kain ya. Jadi nanti kita ada kesulitan lagi kalau kita taruh di kain saja. Nah, sahabat Tani, admin akan pindahkan benih ini. Yang sebelumnya kita taruh di kain, kita akan taruh di plastik. Kita akan menunggu satu malam lagi sampai ke proses penanaman. Karena lanjarannya belum siap sahabat ya. Jadi kita akan tanamnya besok ya. Hari Rabu tanggal 20 September sahabat ya. Saya ingin lihat mas, bawa sini mas. Oke pak, ini ada pak. Yang mana? Satu malam ya? Satu malam ya? Satu malam direndam dengan air jakabat. Terus, udah gitu, sorenya saya taruh di kain pak. Nah, Alhamdulillah pak, setelah kita rendam satu malam, benihnya sudah tumbuh. Ini saya taruh di plastik ini supaya enggak kepanjangan pak. Soalnya saya pasang lanjarannya belum beres pak. Lebih cepat mana pakai itu pak? Sangat biasa. Sama air biasa? Lebih cepat ini ya? Lebih cepat ini pak. Ini satu malam, udah tumbuh tuh. Udah tumbuh seperti ini. Harusnya di lapangannya siap dulu, baru rendam ini. Ini mah kebalik. Ini mah kebalik ya. Jadi nanti bisa enggak ketanam ini. Tapi misalnya kadang-kadang kalau pasang ini dulu, lanjarannya terakhir, kadang-kadang ininya kepanjangan, lanjaran belum ada. Kadang-kadang enggak mau naik dia. Bandel. Harusnya lanjaran dulu. Iya, harusnya lanjaran dulu. Kebalik ini berarti. Berarti lain kali jangan kebalik. Lanjaran dulu di lapangan siap. Iya, siap dulu. Tapi ini masih ada waktu besok. Tapi, saya janji apa-apa nih? Besok saya tanam ini, terus nanti insya Allah. Nanti pas tumbuh kasih tanah, ya? Iya, nanti 10 hari setelah tanam, dan seterusnya sampai panen. Kan pulangnya bisa bawa timbun nanti insya Allah. Oke mas, ya mas. Terus ada ini, mau ngopi dulu? Terima kasih lah. Apabila langsung mau terus ya. Yaudah. Terima kasih ya. Lain kali ke sini lagi, ngopi dulu. Nggak usah buruk-buruk ini. Sukses terus ya. Oke, amin. Ya, berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat tani. Seperti ini untuk video kita kali ini. Video ini hanya sebatas membuktikan saja. Mungkin saja teman-teman ada yang penasaran seperti apa hasil perendaman benih timun yang direndam menggunakan air jakaba murni. Karena di grup kita masih banyak yang belum mencoba ya. Kalau admin sudah sering mencoba merendam benih dengan air jakaba ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba, monggo silahkan. Dan untuk durasi waktunya, kalau untuk admin ini, ada yang pernah 2 jam ya, merendamnya. Ada juga yang 5 jam. Dan ada juga yang ini. Untuk timun mira ini, kita rendam 1 malam, sahabat ya. Tinggal pilih saja, mau berapa jam dalam perendamannya. Intinya, kita merendam dengan air jakaba ini supaya benih timun kita cepat tumbuh. Dan juga supaya mencegah datangnya virus ketika nanti tanamannya sudah tumbuh di lahan, sahabat ya. Oke, sahabat Tani. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum membuat jakaba, monggo silahkan membuat jakaba. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan coret-coret komentar. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu link dari cara membuat jakaba atau cara memperbanyak jakaba, monggo request di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.